Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel koran kaca baik bapak ibu hari ini kita akan coba membahas sebuah tutorial mudah menghitung masa kerja guru dan karyawan nah ini kadang-kadang kita sering kesulitan bagaimana ini bisa dilakukan ayo kita langsung saja belajar bersama tidak boleh sombong amat nah kita siapkan terlebih dahulu Pomexel nya ini saya buat yang sudah ada disini ada nomor, nama TMT tugas, lalu masa kerja tahun dan bulannya nah bapak dan ibu untuk menentukan itu mudah disini sudah saya beri tanda merah salah satunya adalah today untuk hitung hari untuk tahun TMT IM untuk bulan dan tahun caranya bagaimana kita simpan saja dan kita masukkan rumusnya disini yang pertama yang harus dilakukan tentu saja seperti ini saya sudah kasih tanda beri sama dengan di awal dead tip jangan lupa lalu juga buat kurung buka sesuaikan dengan sel yang ingin diberi rumus atau dihitung yang jangan lupa ingat tanda titik koma ada juga titik dua itu sesuai dengan ofisnya ya lalu juga tanda kutip dan tutup kurung nah setelah ini disesuaikan maka bapak ibu tinggal melakukan penyesuaian dari tanda baca ini penting sekali ya itu ketik lalu juga huruf J nya jangan lupa lalu juga tutup kurung setelah itu kita langsung akan enter ya nanti seperti apa munculnya yes tekan enter dan ternyata langsung bisa dihitung ya masa kerja di tahun 2005 itu 13 tahun itu bisa dihitung sampai sekarang itu 13 tahun berarti ya lalu setelah itu untuk ke bawah mudah sekali bapak dan ibu bisa melakukan shot tapi kita hitung dulu bulannya berapa nih sampai di bulan keberapa gitu kan ini di tanggal 4 bulan 10 ya kita akan cek bulannya dengan rumus yang sama dengan yang tadi awali biasakan dengan sama dengan langsung tulis dead tip langsung buka kurung dan masukkan cell yang akan dihitung bulannya ya jangan lupa sekali lagi tanda baca ini penting karena sering sekali itu terjadi error karena memang tanda baca yang tidak sesuai oke kita selesaikan setelah itu masukkan dan tutup kurung ya setelah itu oke langsung aja kita akan melakukan hal yang sama kutip ym sekarang itu ya kalau tadi y saja sekarang ym lalu setelah ym itu kutip 2 lagi tutup kurung dan lalu tekan enter kita lihat oke sudah muncul 13 tahun 2 bulan mudah sekali ya kita langsung saja sekarang hitung yang lainnya TMT yang lain caranya bagaimana tinggal di shot aja cell yang adanya yang sudah ada ini seperti yang di sebelah sini saya akan coba sekarang hitung di klik cell tahun lalu juga tanda plus itu jangan lupa supaya ini juga bisa sampai ke bawah ya semuanya udah oke kita sekarang tahunnya sudah kelihatan kita sekarang hitung bulannya nah apakah bulannya juga sama kita ambil yang tanda plus itu harus pas ya tanda plusnya seperti itu nah kursor sudah berubah ditarik saya ke bawah semuanya itu akan berubah dengan sendirinya mudah memang melakukan yes nah udah ya semuanya langsung muncul mudah bukan pelajaran hari ini mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang baik jangan lupa dukung terus channel koran kaca terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh